Selamat morning, selamat pagi, apa kabar bapak ibu saudara? Shalom, kok lemes saudara? Sekali lagi shalom, apa kabar? Luar biasa, biasa saja, yang kabarnya luar biasa saja, lampekan tangan saudara, amin. Jangan turunkan, jangan turunkan, sekali lagi yang kabarnya luar biasa saudara. Nah, tengok kanan kiri bilang hai gitu, gak usah salaman, kasih senyum gitu ya. Ucapkan sesuatu yang membangun, yang memuji gitu ya. Kalau ada pria katakan kamu keren banget, kumismu matching banget hari ini gitu. Kalau ada wanita bilang kamu kelihatan lebih kurusan loh habis penyembahan gitu. Jadi semangat buat penyembahan ya, karena habis penyembahan langsung kurusan gitu saudara. Puji nama Tuhan, saya selalu bersuka cita, selalu happy banget kalau ada di tempat ini. I feel at home, I feel kayak welcome home gitu saudara ya. 25, 26, lama ya. Saya dari, oh ya jangan nyiput tahun ya, supaya gak terlalu kelihatan tuwir gitu ya. Karena yang penting kan casingnya masih muda saudara ya. Puji nama Tuhan, saya ada di sini, dulu saya tinggal di sini, saya ngosek toilet di sini, saya tidur di depan sana. Sekarang jadi apa ciri kita tadi? Mini hall ya, itu kamar saya saudara. Jadi saya meninggalkan banyak hal di sana gitu saudara ya. Saya penean masang speaker di sini, ngangkat-ngangkat sound system sampai kick drum bongkar pasang di hotel beringin. 98, 97 kali ciri gitu ya, 96 gitu ya. Tapi disitulah Tuhan bentuk saya, yang belum, yang sudah kenal puji Tuhan, yang belum kenal, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan nama saya Yosua Yan, jadi dulu orang taunya Yayan gitu ya. Anehnya di Jakarta udah gak ada yang tahu Yayan gitu, orang panggilnya Pak Yosua gitu semua saudara. Jadi ya sudah, nama pendek saya Yosua, nama panjangnya Yosua Wawa gitu saudara. Puji nama Tuhan, saya bergairah sekali ketika dikasih tahu tema bulan ini, bangkit dan bergerak. Katakan sama-sama bangkit, dan bergerak. Itu sebabnya saya kasih judul khutbah saya hari ini, be a warrior, not a warrior. Be a warrior, not a warrior. Jadilah pejuang, bukan pencemas, orang yang dikit-dikit cemas, khawatir, takut. Jadilah pemenang, bukan pecundang. Yang setuju katakan ame. Ini tema yang luar biasa sekali saudara. Tadi lagu terakhir, Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kita lewati badai pandemi dengan luar biasa. Setiap hari kita lewati badai demi badai, yang setiap pribadi, lepas pribadi berbeda-beda. Tapi pilihannya gini saudara, hari-hari ini yang sesuatu yang pasti itu adalah perubahan itu sendiri. Setuju katakan yes. Betul gak sih saudara? Anda gak berubah, ya rapopo. Tapi nanti circle saudara, lingkungan saudara, keadaan saudara akan dipaksa untuk berubah. Dulu yang namanya ojek pangkalan, semuanya demo di banyak kota menentang yang namanya gojek. Tapi hari ini, orang yang gak mau belajar, gak mau masuk dalam sebuah ekosistem yang gak dapet apa-apa saudara. Mereka dipaksa dengan teknologi dan akhirnya ikut gojek, grab, maksim, dan lain sebagainya. Dulu kita dagang cuma toko, warungan atau apapun, pokoknya pagi buka, sore tutup, dan itu yang terus kita lakukan. Tapi kalau gak masuk ekosistem, gak berubah masuk dalam toko online, pilihannya cuma you want to change or die. Anda mau berubah atau anda akan dilibas, mati, ditinggal zaman. Setuju gak sih saudara? Di semua industri, di semua area, semuanya ngalami hal itu. Cara ngajar, cara didi anak, cara berumah tangga, semuanya berubah. Apa yang kita lihat masa lalu sudah berubah di masa yang sekarang. Masa pandemi saya lihat, kalau kita setuju banget dengan bulan ini katakan bangkit dan bergerak. At least dengan bergerak kita akan berpindah posisi. Dan hanya orang yang suka mundur aja jalannya mundur. At least kita pasti akan bergerak maju. Di tengah pandemi, tetaplah bergerak. Saya justru saudara, untuk kemuliaan Tuhan. Dari dulu saya studi S2 saya, teologi ya, MA saya gak kelar dari 2005. Kepengen beresin sampai MTH gak kelar-kelar. Tapi justru karena pandemi, semuanya jadi kesempatannya terbuka. Online, saya membuat kanal Youtube sendiri. Saya membangun channel, dan bahkan channel itu jadi desertasi. Jadi tesis saya, bisa kelar, malah S2 MTH saya. Sekarang doakan kami sedang proses dalam doktoral. Semoga bisa kelar tahun depan. Tetapi, at least dalam keadaan badai apapun juga. Kalau kita mau berubah, kita akan terus bergerak maju. Sampai disini setuju katakan amin. Tapi ada banyak orang cuma mau stuck, dan hanya mengeluh. Dan aduh, weh siki pandemi, tokoku tutup, gak boleh kemana-mana. Kita gak akan bergerak kemana-mana. Saya percaya Anda tahu cerita ini, latar belakang David and Goliath. Dari TK, dari sekolah minggu kita tahu cerita ini. Tapi saya mau belajar untuk sampaikan ini lebih detail. Meskipun eksposisi 1 Samuel 17 ini, ayatnya cukup panjang. Nanti kita akan coba pers, supaya kita bisa belajar sesuatu. Are you warrior or warrior? Anda seorang pejuang, yang punya fighting spirit. Atau Anda seorang yang pencemas. Diluk-diluk cemas, diluk-diluk mikir apa-apa. Saya suka makan apa. Aduh, ini aku ngkupi, aku balong kere, aduh aku raiso popo. Atau Tuhan yang ada dalam diri saudara lebih besar dari semua kekhawatiran saudara. Itu sebuah pilihan saudara. Saudara latar belakang dari kisah ini, behind the story 1 Samuel 17. Saking panjangnya, saya cuma baca mungkin 1-2 ayat buat bapak ibu saudara. 1 Samuel 17. Judul perikopnya Goliath menantang pasukan Israel. Orang-orang Filistin menghimpun tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang termasuk daerah Yehuda. Dan berkemah di antara Soko dan Azekah di Efes Damim. Saul dan orang Israel juga berkumpul dan berkemah di Lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perang untuk menghadapi orang Filistin. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saya berharap saudara pulang, nanti saudara baca sendiri pelan-pelan gitu saudara. Tapi gini, saya kasih gambaran supaya singkat. Perang zaman dulu, bukan seperti perang sekarang Ukraina sama Rusia. Tembak rudal, tuing dus, duer, bubar gitu. Enggak. Belum punya rudal jarak jauh saudara. Mereka ada di bukit satunya Filistin. Lalu ada di bukit di Lembah Tarbantin. Posisinya di atas sama di atas. Di bawah ini namanya Lembah Ela. Tempat untuk berperang. Saling nunggu saudara. Kenapa saling nunggu? Karena siapa yang lawan menyerang terlebih dahulu itu berbahaya. Dia harus turun dari bukit satunya, nyeberang di lapangan Lembah Ela. Lalu dia naik menyerang ke perkemahan lawan. Itu berbahaya. Karena pasukan yang ada di atas jauh lebih mudah. Nembaki batu, dipanahin, dilemparin api. Semuanya gampang kalah. Itu sebabnya Alkitab ngomong gini. Peperangan Filistin dan Israel ini setiap hari saudara. Goliath dikatakan dia datang bersama tentara Filistin di Lembah Ela. Dan dia melecehkan, mengejek, menyerang secara intimidasi bangsa Israel. Tentaranya keder saudara. Bayangin. 40 hari, 40 malam dia cuma berdiri di Lembah Ela dan ngomong gini. Ala Israel, cemen lu. Tentara Israel mana kamu? Yang datang yang ngomong raksasa saudara. Saul bahkan dikatakan jiper ketakutan. Tentaranya juga jiper. Diintimidasi setiap hari. Ini bukan masalah perang infantri. Atau kavaleri dengan kuda. Atau artileri dengan senapan. Dengan meriam. No, no, no. Tapi ini sesungguhnya terjadi perang mental. Katakan sama-sama perang mental. Setiap hari berapa banyak kita dihadapkan sama perang mental. Kayak begitu saudara. Untuk eksposisi di pasal 17. Kita mesti tengok dulu pasal berikutnya. Kalau anda lihat di Alkitab saudara pasal 15. Judulnya gini. Saul ditolak sebagai raja. Samuel ditentang terus sama Saul. Sampai Samuel berkata gini. Roh Tuhan sudah meninggalkan engkau Saul. Karena engkau nekat, engkau nabrak semua peraturan. Pasal 16 sebelumnya. Daud sudah diurapi menjadi raja. Supaya saudara nangkep. Jadi peristiwa pasal 17. Latar belakangnya. Daud sudah diurapi jadi raja sebetulnya. Tapi lihat. Dia tetap humble. Punya kerendahan hati. Menjadi pelayan Saul di istananya. Dia bermain kecapi kalau Saul kerasukan roh. Dan roh jahat itu keluar ketika Daud nyembah nyanyi. Pakai kecapi. Dia tukang bawa senjata Saul. Tiap kali Saul keluar dari istana. Dia tetap lakukan itu. Saking panjangnya ayat pasal 17 ini. Sampai ayat 1 sampai 58. Saya akan padatkan. Saya akan ringkes dengan visualisasi. Tolong disiapkan. Kita akan tonton satu cuplikan sepanjang pasal 17 ini. Silahkan dinyalakan. The Philistine threat continues to grow. Now we have a new family. You're lying. Will one of you fight me? Israelites. You win. And the Philistine will be your slaves. I win. And you. Will be our slaves. Someone must fight him. Not you, Jonathan. The warrior who defeats him will be a rich man. Not one man in Israel. Not one of God's people. I'll do it. Damn it. You're no soldier. You're a shepherd. Yes. A shepherd. As I protect my sheep, God will protect me. Where is your faith? Where is your God? I will kill him. You don't need this. I'll be better without it. I'll be better without it. Israel has found a champion. itu yang membuat Goliath melepaskan ketopongnya gak perlu pakai seragam lengkap menghadapi anak kayak begini kamu cuma buang waktu kamu cuma buang waktu anak kecil dia tinggalkan Daud dia lecehkan Daud sedemikian rupa tapi fighting spirit Daud sebagai warrior dia ambil lato-lato dia siapkan ketapelnya dia siapkan batu licin yang sudah disiapkannya dan dengan semua pengalaman mengebalakan domba dia tembak tepat mengenai sasara dia lari dia gak buang waktu dia ambil pedang dia hunus pedang Goliath dan dia pancur dia penggal kepalanya dia angkat kepalanya membangkitkan semangat tentara Israel yang luar biasa dan semuanya fight mentalnya bangkit mentalitas memenang tentara Israel dibangkitkan bangkit dan bergerak maju bukan hanya Goliath yang kalah tetapi tentara Filistin pocar kacir lari tunggang langgang dan sejak itu Daud gak berhenti Daud terus bergerak Daud terus menjadi warrior pejuang dia berperang wilayah Israel makin luas dia mulai menyerang kebanyakan teritori sehingga Israel semakin hebat taranya diperhitungkan dia makin dewasa dia menjadi ksatria dia menjadi warrior not a warrior seperti Sal dia jadi pemimpin dia jadi pejuang hero tepuk tangan sama-sama pasal 17 sepanjang 58 ayat itulah yang padat terjadi yang kita lihat tadi perang mental bagaimana tentara Israel jiper bagaimana gak jiper bahkan rajanya saja Saul dia begitu takut mukanya ciut kita pasti kalah saudara tetapi Daud seorang yang cuman gembala bukan hanya ribuan domba saudara tapi dikatakan dua tiga ekor domba saya tulis disini anda gak seimbang gak apple to apple saudara perbandingan antara Goliat dan Daud kalau anda baca di pasal 17 semuanya dengan angka hasta sikal beratnya tapi semuanya saya sesuaikan dengan hitungan supaya kita gampang ngeliatnya saudara Goliat seorang prajurit yang terlatih dikatakan Saul dia dari muda sudah seorang pejuang tetapi Daud cuma seorang gembala domba dua tiga ekor Goliat tingginya tiga meter jadi kalau Goliat sampai ibadah di Betani salah tiga naik motor kepalanya kejedot di basement saudara dua mau ke toilet gak cukup masuk tapi Daud tingginya cuma 1,7 beratnya 200 kg Daud cuma 70 perbandingan tinju aja bukan di kelas yang sama saudara Goliat semuanya lengkap dengan ketopong tembaga baju sirah bersisik yang dikatakan beratnya sekitar 57 kg tapi Daud kayak bocah zaman sekarang main lato-lato taktu-taktu dia cuma pakai lato-lato batu licin 5 biji yang dia masukkan di kantong tapi saya pelajarin ternyata setelah peristiwa ini ratusan bahkan seribu tahun lebih para teolog para peneliti meneliti tempat dimana Daud menggembalakan domba tempat di daerah dataran lembah elah Ternyata Daud gak sembarang memilih batu Ternyata Daud meskipun cuman gembala 2-3 ekor domba Tetapi dia tajam, dia fokus Dia sangat detail Dia melakukan dengan totalitas ketika dia melayani, ketika dia bekerja Saya temukan ternyata gini saudara Batu yang dipilih Daud itu mengandung barium sulfat Ini gak terlalu penting, gak ditulis gak apa-apa Tapi supaya saudara ngerti Ternyata memiliki kepadatan masa yang terbaik Ukuran batu standar, kepadatan masanya itu 2,4 gram per cc Tetapi batu yang dipakai Daud yang mengandung barium sulfat itu Ternyata sekitar 4,2 gram per cc Ketika diumban, ketika dilepaskan Itu bisa kena dengan kecepatan 122 km per jam Jadi bayangkan Batu dengan kepadatan masa yang tinggi itu sudah seperti sniper dengan peluru tajam yang nembak Langsung kena jidat Sekalipun dia cuman gembala domba Tetapi dia detail, dia melakukan dengan totalitas Sehingga dia menghasilkan pengetahuan yang luar biasa Goliath apalagi Dia punya penutup kaki tembaga Mata tombaknya saja 6,7 Bayangin itu, ngangkat saja sudah Diyek-diyek saudara Kalau kita Daud cuman punya iman kepada Tuhan Yes Goliath itu favored by man Hebat di luaran Tetapi sesungguhnya lemah di dalam Daud Favored by God Yang sebetulnya di hadapan manusia Cemen, cupu, bocil Masih kecil Pendek, kecil Hidup lagi Bedanya dikit sama saya Saya cuman lebih hitam saja Tapi dipandang rendah oleh manusia Tapi roh di dalam dirinya Ada roh Tuhan Yang luar biasa Kenapa saya berani katakan Goliath itu Gede Hebat di luar Tapi lemah di dalam Karena ternyata gini Peneliti dan para teolog menemukan Ternyata gini Goliath itu bukan gede Karena nge-gym Makan endok 30 telur saben hari Lalu eksersis saben hari Enggak Ternyata begini Goliath itu bisa gede Karena dia mengidap penyakit Namanya ini Akromegali Itu namanya tumor jinak Yang ada di bagian otak Bagian pituitari namanya Menghasilkan hormon pertumbuhan Terus menjadi lebih besar Atau sering kita kenal gigantisme Sering dengar kayak gitu ya Dulu pernah ada ibu yang kena gigantisme gitu Enggak bisa nih Dan karena tumor itulah Itu menekan sampai disarah matanya Di bagian dahinya Sehingga membuat matanya itu Burang Bahasa Ibrani aslinya dikatakan Belawur You know the meaning of belawur Saudara Jadi Goliath itu gede Tapi gombong Gede Tapi belawur Tapi dia mengintimidasi bangsa Israel Dan bangsa Israel 40 hari 40 malam di lembah Ketakutan Ngeri Enggak berani ngelawan Goliath adalah gambaran Berapa banyak setiap kita Diintimidasi Khawatir Cemas Takut Survei membuktikan Bahwa 90% Kekhawatiran Dan ketakutan kita Ternyata Itu enggak terjadi Setuju enggak sih saudara Apa yang kita takutkan Enggak bisa tidur Makan Enggak enak Tetapi sebetulnya Enggak terjadi Halo Berapa banyak ada Raksasa Raksasa Goliath Di sekitar kita Di pikiran kita Bahkan masalah itu Lebih gede Daripada Tuhan kita Yang luar biasa Dan membuat kita Ciut seperti Saul Dan tentara Israel yang lain Halo Apa ketakutan saudara Berapa banyak Sering kali kita Ngomong gini Aku anak ewong Melarat Aku resho Popo Aduh Aku ini balong kere Lu enak balong ketek Daripada balong kere Saudara Keriuk-keriuk Berapa banyak Sering kali kita Mengintimidasi diri kita Aku resho Aku ramampu Aku enggak keren Kayak kamu Aku enggak tinggi Kayak kamu Kita sibuk Mengintimidasi diri kita sendiri Aku resho sukses Aku resho berhasil Padahal Itu belum tentu Terjadi dalam hidup kita Berapa banyak Sering kali Intimidasi Iblis Goliath Nantang Dan mengatakan Kamu cemen Alamu Enggak ada apa-apanya Dan kita Mengalami ketakutan Demi ketakutan Dalam setiap kehidupan kita Apa Kata kuncinya Kenapa Daud bisa Sehebat itu Yuk Naik dikit lagi Di pasal 16 Next 1 Samuel 16 Ayat yang ke-13 Kita baca Sama-sama yuk Dengan suara yang keras 1, 2, 3 Katakan Samuel mengambil tabung Tetap jadi pelayannya Saul Orapopo Dia tetap Tekuni Apa yang menjadi Panggilannya Mungkin Saudara berkata gini Aduh mas Yayan Saya ini cuman Ibu rumah tangga Saya bisa apa Kalau kamu ada Kuasa roh Tuhan Menyertai Engkau Engkau enggak pernah tahu Anak yang kau rawat Anak yang kau didik Anak yang kau kasih Sabun hari Kamu sama dia 30-40 tahun lagi Jadi presiden Indonesia Saudara Ibunya Bu Jokowi Juga enggak tahu Dulu di bantaran Kali Nyuapin Gendong Nenenin Saudara Tapi sekian 10 tahun kemudian Pak Jokowi Jadi presiden Republik Indonesia Atau mungkin Saudara berkata gini Aku cuman guru Sekolah Minggu Mas Yayan Aku ini cuman Didik anak Hei Waktu kita lakukan Dan ada Berkuasa roh Tuhan Atasku Engkau enggak pernah tahu Engkau jadi seorang Psikolog yang hebat Anda akan punya Sekolah Yayasan pendidikan Yang terbesar di Indonesia Karena Anda bisa menundukkan Anak kecil Sebuandel Sendablek apapun Halo Mas Yayan Saya cuman nyanyi Saya cuman WL singer Saya bisa apa sih Waktu ada Roh Tuhan Yang menyertai-Mu Hei Dua tahun Tiga tahun lagi Engkau jadi Juara Indonesian Idol Engkau ada yang tahu Saudara Kenapa Ketika roh Tuhan Menguasai hidup Setuju katakan Amen Apapun Sekecil apapun Daud Cuman dua tiga ekor Domba Tetapi waktu dia setia Tuhan bisa proses Tuhan bisa bawa dia naik Karena kesetiaannya Dengan perkara yang kecil Saudara Fokusnya Daud Kepada Tuhan Menghasilkan mentalitas Pemenang yang luar biasa Yuk boleh kita baca sekali lagi Dari kata Sejak hari itu yuk Siap Satu dua katakan Sejak hari itu Dan seterusnya Berkuasalah roh Tuhan Atas Daud Kurang yakin Sudara Yuk kita ngomong dengan suara yang keras Kata Daud Namanya ganti dengan namanya masing-masing Sudara Siap Satu dua tiga Sejak hari itu Dan seterusnya Berkuasalah roh Tuhan Atas Yayan Sekali lagi kurang mantep Sejak hari itu Dan seterusnya Berkuasalah roh Tuhan Atas Yayan Aduh saya cuma tukang bakpao Mas Yayan Tapi waktu Sejak hari itu Dan seterusnya Engkau ngulet Adonan bakpao Dan ada roh Tuhan Bakpao mau jadi Hauce Secingping Amin Sekecil apapun yang kita kerjakan Waktu ada roh Tuhan Yang menguasainya Percayakah saudara Bahwa urapan Roh Tuhan tinggal dalam diri kita Itu mengeksplor Semua potensi Semua talenta Semua Skill Bakat Yang Tuhan taruh dalam hidup kita Setuju katakan amin Tadi Cik Riki cerita Sampai diketek-ketek Kayak saya Karena saya gantungan Di bis kayak ketek Yayan dulu Yang Jakarta Tapi begitulah saya Saudara Kenapa Kalau saya ada hari ini Bapak Ibu yang mungkin Tahu ceritanya Kenal saya dari dulu Saya bersyukur ada di tempat ini Bongkar pasang sound system speaker Di hotel beringin Ngangkat kick drum itu Naik turun Satu lantai dua Kalau selesai Bongkaran Besok bawa lagi Begitu Tapi saya gak pernah tahu Saudara 25-26 tahun yang lalu Yang saya lakukan Dan hari ini Saya bersabar diri Di tempat ini Oleh anugerah Tuhan Usaha saya Bidang saya Saya Punya perusahaan Di bidang sound system Dari yang kecil Saya bangun Saya setia Dan kami bisa bertumbuh Saya ada Di bidang yang Saya dulu dilatih Tuhan Tuhan percayakan Seperti Daud Dua-tiga ekor domba Kalau saya Dua-tiga Ekor speaker Saya sama Adi Adi dulu Cik Riki ya Gantungan di atas disini Speakernya supaya raketok Speakernya ditutupi Padahal selak Mau dipoto Buat pembukaan Saudara Saya sama Adi Kayak ketek Gondelan speaker Saudara Wes dipoto dong Tapi saya setia Saya seneng banget Saya gak pernah tahu Ternyata dulu Speaker yang kobong Speaker yang gara-gara Salah connect Ternyata itu Cara Tuhan Melatih saya Sekian puluh tahun yang lalu Apa yang Kita tabur Sekian lama Tidak pernah kembali Dengan sia-sia Apa yang kita kerjakan Untuk melayani Tuhan Tidak pernah kembali Dengan sia-sia Setuju katakan Amen Tapi lihat Apa itu mentalitas Pemenang Daud Saudara Next Daud Tadi dikatakan Saul kan gini dia Orang yang mengalahkan Goliat Akan dianugerai Raja kekayaan yang besar Raja akan memberikan Anaknya perempuan Bahkan bebas pajak Tapi tidak pernah Dicatat di pasal 17 Daud Aku maju perang Supaya aku dapat hadiah Supaya aku bisa kawin Sama Mikal Anaknya Saul Tidak pernah Daud tidak sibuk Dengan berkatnya Tetapi Daud Fokus Kepada sumber berkatnya Itu sebabnya Ada lagu Pak Niko gini Berkatmu yang telah Kuterima Sempat membuatku Terpesona Dulu banyak yang komplain Ke Pak Niko Pak Niko salah kali Nyiptain lagu ini Sombong banget sih Masa berkat Tuhan Cuman sempat Membuat terpesona Oh enggak Enggak salah Pak Niko bilang Berkat Tuhan itu Cukup membuat kita Sempat terpesona saja Kenapa Supaya kita terus Terpesona dengan Sumber berkatnya Tapi ada berapa banyak Orang lebih terpesona Dengan berkatnya Daripada sumber berkatnya Daud Tetap fokus Kepada Sumber berkatnya Allah Israel Daud Dia percaya Kepada Tuhan Lebih Dari percaya Kepada diri sendiri Surah lihat Ketika Daud Maju Ketika dia menghadapi Goliat Dia ngomong gini loh Sama Saul Kamu ini cuman gembala Ot Iya Aku memang gembala Tapi aku gembala Yang membunuh serigala Dan beruang Yang mau memangsa Domba-domba aku Kalau serigala Beruang Bisa aku kalahkan Apalagi cuman Goliat Orang tak bersunat ini Dia ngomong kayak begitu Dengan tegas Saudara Dulu Saya bukan Kepedean Saya bukan Sok percaya diri Saya ditanyain ketika Saya masuk ke industri Dan saya kerja Di bidang ini Saudara Saya yakin banget Saya pikir speaker Yang sudah dibeli Disini Kita sering pasang Itu sudah top-topnya Saudara Saya main pede aja Saya pernah nyolok ini Saya bongkar pasang Sonsistem Padahal itu Bukan karena kepedean Tapi karena yang tahu Cuman itu doang saya Daud memang cuman Bisa bunuh serigala Cuman gembalain Dua-tiga ekor domba Karena itu aja yang tahu Tetapi sekalipun Hal yang kecil Yang dia tahu Waktu ada Urapan roh Tuhan Di dalamnya Hasilnya beda Setuju katakan amin Anda boleh ngomong gini Murid lesku cuman sedikit Hei Kalau engkau setia Dan ada urapan roh Tuhan Menyertaimu Murid-muridmu berhasil Dengan baik Dan akan dikirim Murid-murid yang baru Di les-lesan di rumahmu Restoran saya cuman sempit Warung saya cuman kecil Tapi ketika ada roh Tuhan Yang menyertaiimu Hei Engkau gak pernah tahu Order go food Grab food Semuanya lebih banyak Saudara Setuju katakan amin Saya cuman multimedia Mas Yayan Saya cuman klak klik Hei Engkau gak pernah tahu Satu kali nanti Engkau dapet calling Panggilan Menjadi ahli IT Engkau membangun startup Dan startup Menjadi startup nomor satu Di dunia Engkau pernah ada Yang tahu Tapi fokusnya Apakah kita fokus Tetap kepada Tuhan Apakah kita bisa Menang Atas diri sendiri Daud tetap Fokus sama dirinya sendiri Sama Tuhan pribadi Dia menang Bukan Gini Bukan dia mau ngejar duitnya Bukan dia mau ngejar Dapet anaknya Saul Dia menang Atas dirinya sendiri Menundukkan dirinya sendiri Dan fokus tetap Dan fokus tetap Kepada Tuhan Yang nanggap katakan Yes Bohong Orang bisa memimpin Orang lain Kalau belum berhasil Memimpin dirinya sendiri Setuju gak sih Saudara Bohong Orang bisa menguasai Orang banyak Kalau dia saja Tidak bisa menguasai Dirinya sendiri Saya bahasain supaya Gampang saja Saudara Yang penting itu Gini loh Kalau saudara Yang tahu Tahun lalu Saya masih kesini Mungkin Puji Tuhan Saya turun Sudah hampir 10 kilo Kalau dari tahun 2018 dulu Aduh anda ketemu saya Saya kayak babi Tambun yang mau Disembelih Buat korban Lemu Gina Gino Tambun Tapi tahun lalu Saya kehilangan Seorang mentor Sahabat Mitra bisnis Partner saya Dia jaga makan Dia olahraga Hidup rohaninya Jauh lebih baik Dan dia dipanggil Tuhan Kena serangan jantung Jatuh di kamar mandi Dan meninggal Orang yang begitu Baik Luar biasa Jaga tubuh Jaga kesehatan Orangnya sabarnya Minta ampun Itu saja bisa lewat Apalagi saya Yang kayak babi tambun Mau disembelih Seperti ini Itu memaksa saya Belajar untuk Menguasai diri Membangun diri saya Supaya saya jadi Lebih sehat Saya mau hidup panjang Supaya saya bisa Bekerja dan Melayani Tuhan Lebih lagi Kalau saya gak bisa Jaga diri saya sendiri Bagaimana saya mau Jaga orang lain Jaga keluarga Halo Ben Gampang Ngeling Jamu jati Jaran jahat Jamu Jaga mulut Sudara Jaga Apa yang Anda Ucapkan Tapi juga Jaga apa yang Masuk di dalam Mulutmu Katakan Amen Apa yang Anda Ucapkan You are what You say Engkau akan Jadi seperti Apa yang Engkau ucapkan Kalau engkau Sering ngatain Anakmu Bodoh Goblok Ojo kaget Mesok gede Bodoh Saudara Halo Tapi Sekali lagi Anda juga Jaga asupan Makanan Saudara Jaga mulut Ojo apa-apa Diajar Bleng-bleng-bleng Jebol Saudara Badan kita Mari Jamu Jati Jaga hati Jaran Jaga pikiran Saudara Anda mau Kaya Kayak Apapun Anda mau Tidur Di atas Duit euro Duit US Dolar Saudara Sebuahnya Apapun Tapi Anda Tidur Tidur Dengan Nyenyak Tidur 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 Jaga Kesehatan Kalau kita Bisa Menguasai Diri Kita Kalau kita Bisa Memimpin Diri Kita Kita Akan Bisa Dibawa Tuhan Untuk Memimpin Orang Lain Yang Setuju Katakan Amen Daud Percaya Kepada Tuhan Menundukkan Dirinya Sendiri Sehingga Dia Bisa Menjadi Seorang Warrior Seorang Pemenang Poin Yang Pertama Katakan Menang Atas Diri Sendiri Sudahkah Anda Menang Atas Diri Sendiri Mendalikan Amarah Emosi Sedih Jadilah Pribadi Yang Disanjung Orang Bambung Digoyang Orang Tumbang Dinyek Orang Lenyek Hati-hati Karena Tuhan Iblis Kalau Dia Tuhan 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 Baru Sadar Tapi Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Lebih Dia Disanjung Orang Bambung Digoyang Orang Tumbang Setuju Katakan Amen Poin Yang Pertama Katakan Menang Atas Diri Sendiri Poin Yang Kedua Gini Mentalitas Pemenang Daud Itu Gini Anda Lihat Di Ayat Yang Ke 28 Berkata Ceritanya Sebetulnya Gini Background Pasal 17 Isai Papanya Daud Dia siapin Makanan Lansbok Buat Koko-kokonya Kakak-kakaknya Daud Karena Ada Tiga Kakak Daud Yang Menjadi Tentara Berada Di Lembah Terbantin Daud Kamu Bawa Lansbok Makan Siang Buat Kakak-kakakmu Daud Pergi Kemedan Pertempuran Itu Nganterin Makanan Tapi Lihat Apa Yang Dikatakan Kakaknya Eliab Kakak Tertua Daud Mengapa Engkau Datang Dan Pada Siapakah Engkau Tinggalkan Kambing Domba Yang Dua Tiga Ekor Itu Di Padang Gurun Tuh Ini Omongan Nyinyir Saudara Ngenyek Bahasa Ibraninya Saudara Dan Dia Bilang Gini Aku Kenal Sifat Pemberanimu Dan Kejahatan Hatimu Lebih Parah Lagi Engkau Datang Kemari Dengan Maksud Cuman Mau Nonton Pertempuran Kalau Anda Baca Ayat Apa Yang Salah Aku Lakukan Aku Cuman Tanya Eliab Saya Tahu Eliab Ini Juga Mikir Dia Pernah Dengar Dia Pernah Tahu Ketika Daud Bunuh Beruang Dan Serigala Buat Melindungi Gembalanya Eliab Insecure Wah Jangan Jangan Ini Bener Nih Adik Bisa Ngalah Goliath Raksasa Itu Saudara Daud Dia Menang Atas Intimidasi Orang Di Sekitarnya Daud Menang Atas Orang Lain Yang Mencerca Mengintimidasi Dia Berapa Banyak Kita Sering Kali Yang Intimidasi Itu Bukan Orang Jauh Di Papua Di Luar Negeri Di New York Kadang Kadang Orang Terdekat Orang Tua Kakak Adik Om Wah Kueki Sopo Wah Kueki Balongkere Wah Raiso Popo Dan Itu Mengintimidasi Dan Masuk Dalam Alam Bawasadar Kita Aku Memang Raiso Aku Memang Cemen Aku Memang Cupu Sehingga Kita Enggak Pernah Bisa Maju Dan Naik Entering To The Next Level Enggak Cuman Kakak Kakak Yang Terdekat Bahkan Saul Dia ngomong Gini Waktu Daud I'll fight Aku Akan Melawan Saul Mengintimidasi Gini Enggak Mungkin Engkau Dapat Menghadapi Orang Filistin Itu Untuk Melawan Dia Sebab Engkau Masih Muda Dan Dan Dia Sejak Dari Masa Mudanya Sudah Menjadi Seorang Prajurit Orang Terdekat Mengintimidasi Dia Raja Pemimpin Panglima Ahli Perang Saul Juga Mengintimidasi Dia Tetapi Daud Bisa Menang Atas Intimidasi Itu Daud Engkak Kena Jatuh Mental Berapa Banyak Hari-hari Ini Kekristenan Kita Ngalami Ketakutan Itu Masuk Tahun 2023 Tahun Resesi Aduh Kena Pandemi Habis Itu Masuk Resesi Kita Lebih Takut Resesinya Ketimbang Resepsi Saudara Karena Saya Percaya Itu Tergantung Perspektif Sudut Pandang Kita Kalau Kita Sibuk Memandang Resesi Kita Enggak Pernah Ngalami Resepsi Padahal Tuhan Mau Ajak Kita Resepsi Saudara Setuju Katakan Amen Mentalitas Pemenang Membuat Daud Engk Aku Bukan Orang Cemen Saya Dulu main PD Aja Kamu Pernah Pasang Apa Saya Pernah Pasang Gereja Gerejanya Muat Berapa Ya Bongkar Pasang Kok Tapi Saya Tidak Pernah Nyesel Itu Saudara Hal 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 Yang Kecil Yang Tuhan Percayakan Dulu Sekian Puluh Tahun Yang Lalu Waktu Kita Setia Melakukannya Kita Dengan Senang Working With Happiness Saudara Working With The Passion Memang Hobinya Disitu Memang Senangnya Disitu Percayakah Saudara Bahwa Hal-hal Kecil Yang Mungkin Dulu Tuhan Izinkan Terjadi Itu Untuk Membawa Saudara Masuk Dalam Peluang Demi Peluang Yang Saya gak pernah Tahu Saudara Saya gak pernah Tinggal lama Di Jakarta Cuman Baru Sekali Ke Jakarta Tapi Tuhan Selalu Gini Waktu Kita Punya Passion Dan Hati Kita Taruh Fokus Sama Tuhan Tuhan Kirim Orang Baik Di Saat Yang Baik Di Tempat Yang Baik Pada Kesempatan Yang Baik Setuju Katakan Amen Saya Mau Berangkat Jakarta Saya Gak Tahu Mau Ngapa -ngapain Saya Cuman Pas Main Di Tempat Mbak Wiwi Waktu Itu Kakaknya Satri Undut Lalu Ketemu Kakaknya Lagi Namanya Masih Gate Baru Beberapa Hari Saya Mau Pergi Eh Deian Mau Pergi Ke Jakarta Kok Nginap Rumah Saya Saya Tahu Saya Mau Kos Dimana Saya Mau Tinggal Dimana Tapi Tuhan Bawa Sadarkah Saudara Sekecil Apapun Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Tidak Pernah Ada Yang Atau Cuman Lalu Begitu Saja Buat Saya Sederhana Keberhasilan Kesuksesan Itu Cuman Rumusnya Sama Dengan Kesempatan Plus Persiapan Saya Ulang Sukses Sama Dengan Kesempatan Plus Kesiapan Ada Banyak Orang Siap-siap Tidak Dapat Kesempatan Tapi Ada Banyak Orang Dapat Kesempatan Banyak Tapi Tidak Siap-siap Saudara Hanya Orang Yang Ada Urapan Roh Allah Dia Selalu Siap Sedia Dan Ketika Kesempatan Itu Datang Ditubruk Orang-orang Seperti Ini Yang Akan Dipakai Tuhan Luar Biasa Namanya Orang-orang Sat-set Katakan Sama-sama Sat-set Wah Kurang Mantap Katakan Sat-set Takdes Ini Yang Dicari Banyak Orang Yuk Kita Sat-set Bilang Kanan Kirinya Single Sat-set Tapi Kalau Dikepercayain Sesuatu Dikasih tanggung jawab Untuk mengelola Enggak pernah Sat-set Yuk Ayo Makan Se Ayo Kamu Mandi Selalu Ketemunya Kosek Kosek Bahasa Inggrisnya Tarsok Ntar Besok Hari-hari Ini Dunia Mencari Bahkan Tuhan Mencari Orang-orang Yang Sat-set Takdes Katakan Dengan Mantep Takdes Gitu Saudara Salam Sat-set Yang pertama Menang Atas diri Sendiri Yang kedua Menang Atas intimidasi Orang lain Itulah Masuk Yang ketiga Next Daud Menang Atas musuhnya Karena Dia menang Atas dirinya Dia menang Atas intimidasi Apapun Yang menghantam Dia Daud Dia menghadapi Goliat Bukan dengan Skill dan Kemampuannya Kuat gagahnya Tetapi Dia menghadapi Goliat Dalam Nama Allah Israel Yang Kamu Lecehkan Aku Akan Berdiri I will Fight Kata Daud Tadi Engkau Mendatangi Aku Dengan Pedang Dan Tomba Tetapi Aku Mendatangi Engkau Dalam Nama Tuhan Semesta Alam Anda Yang dapat Panggilan Interview Besok Jangan Takut Tetapi Gini Aku Akan Datang Interview Dengan Nama Tuhan Allah Semesta Alam Pasti Ketombo Halo Anda Mau Buka Warung Anda Mau Buka Restoran Anda Mau Buka Toko Aku Mendatangi Dan Membuka Tokoku Dalam Nama Allah Israel Tuhan Allah Semesta Alam Laris Manis Kenapa Karena Ada Urapan Tuhan Yang Menyertai Anda Menang Atas Diri Saudara Sendiri Anda Menang Atas Semua Intimidasi It's A matter Of Time Anda Akan Menang Sama Lawan Musuh Anda Apapun Dan Lihat Bukan Hanya Daud Menang Atas Goliat Bonusnya Daud Menang Atas Bangsa Filistin Dan Semua Tentara Filistin Lari Kocar Kacir Tunggang Langgang Apa Yang Kita Bisa Belajar Next Fokus Kepada Tuhan Menghasilkan Mentalitas Pemenang Anda Bukan Hanya Pemenang Tetapi Lebih Dari Pemenang Winners Focus On Winning Losers Focus On Others Seorang Pemenang Itu Fokusnya Sama Kemenangan Sama Garis Finish Saudara Tapi Orang Pecundang Orang Yang Mentalitasnya Kalah Dia Fokusnya Sama Toko Sebelah Pakai Promo Apa Sibuk Sama Kompetitor Sibuk Sama Orang Lain Sibuk Ketakutan Sama Keadaan Resesi Dan Lain Lain Tapi Winners Fokusnya Sama Garis Finish Setuju Katakan Yes Apa Yang Kita Bisa Belajar Saudara Saya Tutup Dengan Kotbah Eksposisi Ini Dengan Gini Gospel Connection Ada Ayat Yang Menggelitik Saya Di Ayat Yang Ke 54 Saya Bacakan Buat Bapak Ibu Saudara Dan Daud Mengambil Kepala Orang Filistin Yang Dipancung Itu Dan Membawanya Ke Yerusalem Tetapi Senjata Senjata Orang Itu Ditaruh Dalam Kemah Mungkin Ini Ayat Sederhana Buat Para Pengkotbah Tapi Buat Saya Menggelitik Sekali Kenapa Karena Pada Masa Itu Yerusalem Itu Belum Dikuasai Israel Yerusalem Masih Dikuasai Bangsa Yebus Belum Diserang Dan Dikuasai Daud Belum Jadi Raja Di Sana Tetapi Aneh Daud Bisa Membawa Itu Ke Daerah Kekuasaan Lawan Dan Ditanam Di Sana Dan Ternyata Saudara Kejadian 3 Ayat 15 Ketika Hawa Jatuh Dalam Dosa Perempuan Itu Perseturuan Antara Ular Dalam Hal Ini Goliat Yang Ingin Membunuh Keturunan Perempuan Sebagai Gambaran Daud Dan Bangsa Israel Kitab Kejadian 3 Ayat 15 Berkata Gini Aku Akan Mengadakan Permusuhan Antara Kamu Setan Dan Perempuan Itu Hawa Dan Antara Benihmu Dan Benihnya Dia Akan Meremukkan Kepalamu Dan Kamu Akan Meremukkan Tumitnya Ini Sesungguhnya Nubuatan Pertama Tentang Kedatangan Yesus Menjadi Juru Selamat Umat Manusia Tahun Lalu Saya ke Israel Saya Kenal Baik Banyak Tour Leader Guide Di Sana Saya Sahabatan Sama Sadi Dan Ketika Saya Di Bukit Tengkora Ada Dua Versi Kalvari Di Sana Saudara Tapi Di Satu Bukit Tengkora Ada Yang Ngomong Gini Joshua Dia Panggil Saya Joshua Kamu Tahu Nggak Sebetulnya Di Tempat Ini Kenapa Daud Waktu Penggal Kepala Goliat Dibawa Kesini Dan Sejak Itulah Sebetulnya Bukit Ini Namanya Bukit Tengkora Dia Bawa Si Iblis Gambaran Goliat Itu Dibawa Ke Tempat Yang Bukan Tempat Bukan Daerah Kekuasa Bahkan Dikuasai Bangsa Yebus Ditanam Disitu Dan Sejak Itu Disebut Bukit Tengkora Dan Itu Digenapi Yesus Penghancuran Kepala Setan Adalah Petunjuk Pertama Kenapa Yesus Disalibkan Di Kalvari Di Bukit Tengkora Next Arti Penting Yesus Disalibkan Di Kalvari Di Bukit Tengkora Itu Menunjukkan Kemenangannya Atas Setan Dan Musuhnya Daud Sebagai Gambaran Dia Menang Atas Goliat Yesus Menang Atas Setan Itu Sebabnya Kalau Natalan Kita Nggak Pernah Itu Nyanyi Kristus Anak Yusuf Pernah Nggak Pernah Tapi Tiap Natalan Kita Nyanyinya Kristus Anak Daud Karena Garis Keturunan Daud Kristus Menang Di Atas Kayu Salib Gospel Connection Di Perjanjian Lama Sampai Di Perjanjian Baru Digenapi Oleh Karya Salib Kristus Itu Sebabnya Saya Nggak Bosan Bosan Saya Menyampaikan Analogi Ini Yang Mungkin Pernah Saya Sampaikan Disini Ini Bayangan Gambaran Aja Saudara Bayangkan Saya Yang Kecil Pendek Hitam Ipel Ipel Hidup Lagi Gini Saya Petinju Saya Petinju Lawannya Jangan yang Tanggung Saya Lawan Mac Tyson Saudara Bang Ronde Pertama Wah Saya Nging Dar Saya Lari Dipukul Mac Tyson Yes Mata Kiri Saya Bonyok Meler Darah Ronde Kedua Saya Kuat Kuatin Saya Lawan Mac Tyson Pukul Saya Huk Dia Mata Kiri Genti Yang Bonyok Ronde Ketiga Hidung Meler Darah Semuanya Dimana Mana Tapi Ronde Kedua Belas Saya Lihat Dia Lengah Saya Mundur Dikit Saya Pasang Kuda Kuda Saya Pukul Hatinya Bum Bak Mac Tyson Jatuh Dihitung Sampai Sepuluh TKO Saya Menang Meskipun Bonyok Semuanya Meler Darah Kemana Mana Saudara Saya Diangkat Tangan Saya Dikasih Sabu Emas Lalu Promotornya Datang Naik Bawa Cek Dikasih Saya Seratus Miliar Meskipun Nura Disonggowong Sudara Pulang Juga Gak Bisa Jalan Lagi Saya Dibawa Pakai Ambulan Esther Istri Saya Di rumah Sampai Cuman Teriak Wah What Happen Mangkat Seger Mulai Kok Bonyok Kayak Begini So Menerasa Tinju Cili Awalnya Gini Kok Melawan Mac Tyson Tapi Saya Cuman Bilang Gini Wess Menang Wai Seng Penting Iki Cek Seratus Miliad Hari 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 Saya Cuman Menang Atas Mac Tyson Tapi Istri Saya Lebih Dari Pemenang Saya Yang Bonyok Dia Yang Terima Ceknya Saudara Mungkin Kita ketawa Saudara Tetapi Sadarkah Saudara Bahwa 2000 Tahun Yang Lalu Yesus Kristus Sudah Bonyok Di Atas Kalvari Bukit Tengkora Lalu Dia Beri Cek Keselamatan Buat Saudara Dia Kasi Cek Pemulihan Buat Cek Berkat Yang Luar Biasa Buat Setiap Kita Bukankah Kita Lebih Dari Pemenang Yesus Yang Bonyok Kita Yang Lebih Dari Pemenang Lihat Kanan Kiri Saudara Adakah Wajah Pemenang Disana Kamu Lebih Dari Pemenang Kamu Lebih Dari Pemenang Kita Lebih Dari Pemenang Jangan Mengkotak Kotakan Berkat Itu Gini Rumah Gede Mobil Banyak Karir Bagus Keluargan Itu Gak Salah Itu Cuman Bonus Tetapi Sesungguhnya Berkat Terbesar Kita Itu Adalah Karya Salib Kristus Di Atas Kayu Salib Itu Sebabnya Kotbah Apapun Yang Keluar Dari Tempat Ini Pengajaran Apapun Yang Disampaikan Di Tempat Ini Kiranya Tetap Kembali Kepada Injil Kristus Sehingga Setiap Kita Bukan Terjebak Mengkotakan Mujijat Berkat Jadi Acuan Segalanya Tetapi Injil Kristus Maka Berkat Yang Terbesar Itu Sudah Kita Terima Hari Ini Rumah Karir Jabatan Semua Yang Tuhan Percayakan Dalam Berkat Tanda Petik Manusia Sering Katakan Itu Cuman Bonus Bilang Kanan Kirinya Itu Cuman Bonus Kita Jadi Pengelola Pengelola Yang Dipercayakan Tuhan Kalau Kita Sadar Bahwa Injil Kebenaran Kristus Karya Salibnya Itu Berkat Terbesar Dalam Hidup Kita Ada Berapa Banyak Orang Orang Yang Lebih Dari Pemenang Di Tempat Ini Lambekan Tangan Saudara Kasih Tos Kanan Kiri Saudara Bila Kamu Lebih Dari Pemenang Kamu Lebih Dari Pemenang Berikan Tepuk Tangan Kemuliaan Buat Allah Kita Saudara Tepuk Tepuk Tepuk